Oke baiklah kita memasuki bagian ke-3 ya membahas teori terakhir atau Gage Theory setelah satu bulan tidak apa-apain oke oke kita masuk ke seri yang baru yaitu bahas tentang Gage Theory kali ini kita akan kembali menggunakan lecture notes dari Profesor David Tong dari Cambridge ya di seri kali ini yang akan kita bahas ada 6 bab 7-8 yaitu topik-topik di elektromagnetik kemudian masuk ke Yang-Mills Theory anomali latih sketch teori ini biasanya untuk GCD kemudian Symmetry Breaking Large End Quantum Field Theory Online dan yang terakhir kontrol teori on play Oke ini versi yang baru yaitu gimana kenapa emang oh enggak nanti saya cek lagi dua judul terakhir entah beda dengan ini baru sih maksudnya saya baru download lagi oke ya kita baca acknowledgementnya 6 bab 7 dan apologis subjek Quantum Gage Dynamics ini adalah sebuah matematik ini pelajari ini gak membuat pertanyaan dengan matematik saya mencoba membuat fisik di depan dan ke pusat dan di tengah-tengah dan menunjukkan matematik yang penting saja ini mungkin tidak ada satu ati yang orang itu tapi ini saya Also, I'm not an ornithologist. I have no idea whether birds prefer to perch on wires at the end of the day or during their mid-morning brunch. The opening paragraph shall be read with poetic license. The subsequent 400 pages shall be more reliable. My thanks to Petro, Benetti, Cinellini for many comments. I am supported by the SDFC, by Royal Society of Wolfson Merit Award, and by Simmons Investigator Award. These are advanced lectures on quantum field theory. They assume that you are comfortable with the basics of canonical quantization and most importantly, but integral techniques. Yang kita sudah cover di lecture, dua lecture sebelumnya ya. You can find an introduction to the former in my introductory lecture notes on quantum field theory yang kita sudah bahas. Many of the ideas covered in these lectures have their genesis in statistical physics and in particular reasons development of the renormalization group. These were covered in the lecture on statistical field theory. Ya, tapi kita juga sudah cover di advanced quantum field theory tentang grup renormalisasi. Jadi, ya, dua itu, GFT-1 dan GFT-2 sudah cukup yang ada di YouTube ini ya. Recommended books and resources. Much of the material covered in these lectures was discovered in a golden period of quantum field theory, dating from the mid 70s and early 90s, 80s, I mean, and underlies large swaths of current research. Some of this material can be found in the usual quantum field theory textbook, but often they tend to bitter out just as the fun gets going. Here are some books and resources which cover some relevant topics-nya, seperti biasa. Di awal-awal, lecture notes direkomendasikan buku-buku yang entah menjadi ajuan atau kalau mau mengeksplore lebih jauh lagi. Yang pertama ada John Presky, lectures on quantum field theory. Presky's beautiful and comprehensive lectures on quantum field theory are the closest to this course and in places. Of course, substantially, more detail. Unfortunately, they are available only in handwriting form, which means it can take some time to search for the topic you are interested in. They can be downloaded here. Oh, kalau nggak salah, sudah ada ininya sih. Saya lupa, itu John Presky atau bukan. Lanjut, Sidney Coleman, aspect of symmetry, despite their age, Coleman, Eric's lecture still sparkler. They cover only small subset of the material we will need, soliton, instanton, and large and are high lights. But do so with such charm that they shouldn't be missed. Alexander Poliakoff, Gage, Field, and Strings. Poliakoff is one of the master of the path in the crowd who's pioneering work over the decades. It's much to cement our current understanding of quantum theory. His book is not easygoing, but rewards anyone who persists. Gert, Edhoff, under the spell of the Gage principle. I don't know how to pronounce this, actually. During the 70s, Edhoff wrote a series of papers, each of which changed the way we think about quantum theory. His name is attached to so many in this lecture that it can, at times, get confusing. How do Edhoff anomalies affect Edhoff lines in the Edhoff limit? This book is a collection of preprints, prefaced by some brief remarks. Still, the original are well worth the read. Nama yang terkenalnya, Edhoff. It's Zach Frischman and copy Sonet-Shin Non-Pertubatical Theory from two-dimensional conformal theory to GCD in four dimensions. The goal of this book is similar to these lectures, but the itinerary is run in reverse, starting in two dimensions and building up to four. Eduardo Fredkin, Field Theories in Condensed Metaphysics, Shankar, Quantum Field Theory, and Condensed Metaphysics. Both of these books discuss quantum field theory in condensed metaphysics. Much of the material is restricted to field theories in T equal to one plus one, and T equal to plus one dimension, and so useful for sections seven and eight. Kalau di condensed matter itu memang dalam tanda kutip itu playground-nya theoretical physics, karena di condensed matter itu material yang dimensi satu plus satu atau dua plus satu itu ada. Maksudnya bisa main-main dan ada fisikanya di situ. Atau aplikasinya di dimensi satu atau dimensi dua. And so useful for section seven and eight. But the general approach to understanding the face structure and behavior of field theories should resonate. Lecture notes on various topics discussed in this lecture can be downloaded from the course webpage. Itu buku-buku yang bagus untuk suplemen. Kita masuk ke... Kita masuk ke null introduction. Towards the end of the day, as with their troops and hearts flutter from too much flapping, it is not unusual to find flocks of birds resting on high voltage wires. Ya, kita... I don't know ya. Saya sih jarang sebenarnya melihat burung yang ada di... For someone unacquainted with the cage principle, this may seem like a dangerous arm. But birds no better. There is no absolute sense in which the voltage of the wire is high. It is only high in comparison to the earth. Ya, jadi... Kita lanjut dulu. So, of the many village and random facts that we are fed in high school science crisis, the story of the bird is perhaps the deepest. Ya, sebenarnya... Most other ideas from our early physics lessons look increasingly antiquated as we gain a deeper understanding of the universe. The concept of force, for example, is very 17th century, yet the curious fact that the electrostatic potential does not matter. However, the potential difference blossoms into the cage symmetry which underlies the Maxwell equation, the standard model, and in the case of difamorifism, invariance general relativity. Ya, intinya yang relevan itu potensial difference ya, bukan potensialnya. Dan itu termanifestasi atau ada aplikasinya yang menghasilkan maximal equation, standard model, dan general relativity. Getsimetry is, in many ways, an odd foundation on which to build our best theories of physics. It is not property of nature, but rather property of how we choose to describe nature. Yaitu, bagaimana cara kita mendeskripsikan alam. Getsimetry is, at heart, a redundancy in our description of the world. Yet, it is a redundancy that has enormous utility and brings subtility and richness to those theories that enjoy it. Yang kelama saya ingat, di bab terakhir tentang advanced quantum field theory, kita bahas Gets theory ya. This course is about the quantum dynamics of Gets theories. It is here that the utility of Gets invariance is clueless. At the perturbative level, the redundancy allows us to make manifest the properties of quantum field theories, such as uniterity, locality, and lawrence invariance, that we feel are vital for any fundamental theory of physics. But which deathe on the verge of incompatibility, we will try to remove the redundancy by fixing some specific gauge. Some of this property will be broke into focus, while others will retreat into mark. By retinity, the redundancy we can fit between description as is our one, keeping whichever property we must cherish in clear sign. The purpose of this course is not so much to convince you that the Gets theory are useful. Ini pembukaan yang sangat teoretis sekali. Jadi, kuliah ini bukan untuk meng-convince kita apakah Gets theory is useful, but rather to explore their riches. Jadi, intinya kita tidak mengeksplore aplikasinya lebih ke kecantikannya, atau tidak mengarah ke aplikasi, tapi ke teorinya itu sendiri. Even at the classical level, they have much to offer. Gets theories are like general relativity, founded in geometry. They are not associated only to the geometry of space-time, but to a less intuitive and more general mathematical construct, known as a fiber bundle. Kita bahas fiber bundle kemarin. This brings something new to the table, while most interesting application of general relativity are restrict to ripples of the curve, but topologically flat. Kalau general relativity itu, dia restrict to ripple of the curve, tapi secara topology itu flat. Spacetime in which we live, Gets field are more subtle. They can twist and win in novel way. Jadi, kalau Gets theory itu bisa twist, nggak hanya curve aja. Jadi, bisa twist. Tapi, twist-nya itu di geometri yang abstrak, bukan ruang thesis. And win in novel ways, bringing the subject of topology firmly into realm offices. This will be a dominant theme. Throughout this lectures, it is a theme that becomes particularly subtle when we include permians in the mix, and see how they intertwine with Gets fields. However, the Gets theoretic part really start when we really immerse ourselves in the quantum world. Jadi, secara klasik aja, topology udah bisa masuk. Dan, kalau di quantum, kesenangannya lebih banyak. The vast majority of Gets theories are strongly coupled quantum root theories, where the usual perturbative techniques are insufficient to answer many questions of interest. Dan, perturbative techniques itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi, kita harus melihatnya secara non-perturbative, walaupun belum ada teori non-perturbative yang yang mencakup secara global keseluruhannya. Despite many decades of work, our understanding of this area remains rather primitive. Yet, this is where the most interesting phenomena occurs. In particle physics, the strong coupling dynamics of quantum vector teori causes quarks and cluons to bind into proton, neutron, and other particles. Kalau di fisika partikel, QECD itu teori yang paling bagus yang menggovern tentang quarks dan cluons. In condensed matter physics, it causes electrons which are indivisible particle to fractionalize in high magnetic field. ini bicara tentang frictional quantum hole effect. there are even tantalizing hints that such dynamics may be responsible for the emergence of space and time itself from more fundamental underlying decrease of rhythm. The focus of these lectures is not any particular phenomenon. The confinement in QECD will be something of upgrade occupation. Rather, we will try to explain some of the ways in which we can make progress. Yeah, karena confinement belum ada jawabannya. Primitive as it may be in understanding gauge fields when interaction becomes strong and quantum fluctuation wide. ketika interaksinya strong dan quantum fluctuation besar gitu, kita nggak bisa pakai perturbative techniques dan harus menuju non-perturbative, tapi belum ada jawaban yang memuaskan dalam tanda fit. Oke, kita masuk ke topik in electromagnetism, karena seperti yang sudah kita pelajari, electromagnetik itu adalah gauge teori yang paling gampang dalam tanda fit, karena dia apelian. Walaupun kalau secara di dunia nyata adanya elektrom, elektrowood ya, SU2 cross U1, tidak hanya U1 saja. We start this lectures by reviewing some topics in Maxwell theory. As we will see, there are some beautiful topological surprises hiding in the electromagnetism that are not usually covered in our first undergraduate lectures. This topics will then follow us through this lectures as we explore other examples of gauge theory. Ini topik-topik yang biasanya tidak di cover di undergraduate lecture, karena agak advanced. Yang pertama, magnetic monopole. A magnetic monopole is an object which emits a radial magnetic field of the form B I call this. G-nya ini adalah bisa dibilang magnetic charge jadi dia analog dengan electromagnetic charge gitu ya. Jadi kalau misalkan ada charge Q Maka di sekelilingnya kan ada medan elektromagnetik E yang E-nya sama dengan Q R per 4 P R kuadrat. dimana R-nya ini jarak dari Q ke E. Nah, kita mau menganologkan bahwa kalau ada magnetic monopole jadi kalau ini dia electric charge electric charge ya, muatan listrik jadi kalau ada muatan magnet ya dia bakal bentuknya seperti ini seperti bersamaan 1.1 itu jadi dia akan meradiasikan magnetic field secara radial oke dan atau dia juga bisa dituliskan seperti ini ya menggunakan stocks law atau divergence law oke begitu saja we learn as undergraded that magnetic monopoles doesn't exist don't exist first and most importantly they have never been observed ya karena dia tidak pernah diobservasi second there's a law of physics which insists that they can't exist this is the Maxwell equation nabla.p sama dengan 0 ini Maxwell equation yang mengatakan bahwa tidak ada magnetic monopole third this particular Maxwell equation would appear to be non-negotiable this is because it follows from the definition of the magnetic field in terms of the gauge potential jadi definisi magnetic field dari gauge potential A itu seperti ini B sama dengan nabla cross A dimana A itu adalah vektor potential dan dari ini kita bisa men-derive bahwa nabla dot B sama dengan 0 jadi kalau kita mendefinisikan si magnetic fieldnya itu sebagai ini seperti ini kalau kita mendefinisikan magnetic fieldnya seperti ini B nya itu sama dengan nabla cross A maka kalau kita dotkan ya kita ingat B sama dengan nabla dot B nya itu nabla cross A dan divergensi dari curl itu selalu 0 secara matematis sehingga kalau kita mendefinisikan si magnetic fieldnya sebagai nabla cross A maka otomatis nabla dot B nya itu selalu 0 itu alasan ketiga kenapa tidak ada magnetic monopor yet the gauge potential A is indispensable in theoretical physics it is needed whenever we describe the quantum physics of particle moving in magnetic fields gauge potential A itu diperlukan untuk mendeskripsikan fisika quantum dari suatu partikel yang bergerak di magnetic fields underlying this statement is the fact that gauge potential is needed in the classical Hamiltonian treatment however there is more subtle phenomena such as the Ahrenov Bohm effect which tells us that there is further non-local information stored in gauge potential the Ahrenov Bohm effect was covered in the lecture of application quantum mechanics all of these points to the fact that we will be wasting our time discussing magnetic monopols happily there is a glorious loophole in all of this argument first discovered by Tiraq and magnetic monopols play a crucial role in our understanding of the more subtle effect in gauge theories the of this loophole is that there is an ambiguity in how we define the gauge potential in this action we will see how we can exploit this it turns out that not any magnetic charge G is compatible with quantum mechanics jadi tidak semua nilai tidak semua sembarang magnetic charge itu compatible with quantum mechanics since it will be important we will present several different argument for the allowed values of G we start the simplest and most physical of these arguments for this we need to know effect from quantum mechanics kita harus mengetahui fakta dari quantum mechanics suppose that we take a particle which carries an electric charge E jadi misalkan kita punya sebuah partikel yang mempunyai muatan listrik E we are diabetically transported it along some closed part C in the background of some gauge potential A jadi kita mentransport secara diabetis along some closed part C in the background dimana ada gauge potensial A di background nya then you can return to its initial starting position the function of the particle picks up a phase jadi kita tahu dari quantum mechanics bahwa kalau kita melakukan yang seperti ini maka fasenya itu akan berubah tapi berubahnya hanya beda fase saja dimana alphanya itu adalah ini integral tertutup A dot dx dimana alphanya itu men incorporate efek dari kita mentransport nya di background gauge potensial A there are different way to see this but the simplest is from the path integral approach to quantum mechanics where the action of a point particle includes a term dx dot dot A this directly gives the phase above jadi kita ingat dari kuliah advanced quantum field teori kita dimana kalau kita menggunakan path integration untuk mendeskripsikan quantum mechanics maka nanti phase space wave function nya itu akan peak akan pick up phase seperti ini the phase of the wave function is not an observable quantity in quantum mechanics however the phase 1.2 is really a phase difference jadi dia itu memang beda fase ya tapi perbedaan fase itu bukanlah sesuatu yang bisa di observable we could for example place a particle in superposition of two states one which stay still while the other travels around the loop sea the subsequent interference will depend on the phase E I E alpha indeed this is the haranoff boom effect jadi intinya haranoff boom effect itu adalah bahwa ya ini persamaan 1.2 itu jadi kalau ada dua partikel dimana partikel yang pertama itu kita kita puter gini sehingga dia yang ini psi yang ini psi prime dimana psi prime itu ini sehingga nanti akan ada interference interferensi antara partikel psi dan psi prime yang interferensinya itu depend on ini dan fenomena ini disebut dengan aranoff boom effect let's let's now see that this has to do with magnetic monopole sebentar saya tadi ada yang salah menjelaskan phase itu not observable tapi sepertinya phase difference itu observable gimana seperti yang dijelaskan tadi jadi walaupun phase itu not observable sepertinya phase difference itu observable let's now see what this has to do with the magnetic we place our electric particle with charge E in the background of a magnetic monopole with magnetic charge E jadi sekarang kita punya partikel dengan charge E dan background di background itu ada magnetic monopole dengan magnetic charge G jadi ya partikel kita E dan di di backgroundnya ada magnetic monopole we keep the magnetic monopole fixed and let the electric particle undergo some channel long part C jadi sekarang magnetic monopole nya fixed dan kita punya dan electric particle kita putar gitu ya around part C will ask only that part C avoid the origin where the magnetic monopole is sitting jadi secara gambar itu di origin nya ada magnetic monopole dan part C itu avoid the origin this is shown in the left hand of the panel of the figure part C e-I e-I e-alpha over h-bar with alpha sama dengan ini dan kalau kita pakai definisi B B di mana B nya itu adalah nabla cross A sehingga ini jadinya kan integral S ds dot nabla cross A dan kita pakai stop set area maka jadi ini integral tersebut A dot dx where are shown in the figure S is the area enclosed by C S is the area enclosed by C what is C oh C itu part nya oh ya jadi si dia itu dia berputar misalkan part nya ini sepertinya loop jadi loop nya itu ini dan S nya itu adalah area yang terbentuk karena loop C nya itu oke using the fact that integral S square ds dot b equal g ini dari yang tadi ya dari persamaan 1 dot 1 kalau masih ingat if the surface S make a solid angle omega this face can be written S jadi kalau misalkan si S nya itu membentuk solid angle omega maka fasenya dapat dituliskan sebagai itu karena karena sepertinya integral S ds dot b itu kan sama dengan g jadinya alphanya sama dengan g tapi itu kalau S nya itu full jadi kalau kita integrasinya terhadap yang yang enggak full jadikan kita punya integral S S ini adalah kalau S yang saya yang hijau ini S semua ini bukan hanya yang yang enclosed by the part C aja tapi S ini S total ds dot b ini adalah g nah tapi kalau kita mengintegrasinya itu hanya bagian yang sedikit ini saja bagian yang yang tertutupi oleh part C aja maka otomatis integral S ini S yang ini benar-benar S yang ini S ds dot b ya bisa kita bayangkan aja kalau ini keseluruhan kalau keseluruhannya G berarti kalau hanya sebagian aja ya kita kalikan dengan faktor omega dibagi 4P dimana 4P nya itu bisa kita bayangkan sebagai keseluruhan ini keseluruhan angle nya dan omega nya ini adalah solid angle nya yang dibentuk oleh oleh area S atau kalau ini bayangkan aja sebagai 4P R kuadrat dan omega R kuadrat R nya coret ya intinya seperti itu jadi dan ini sama dengan alpha ya if the surface S make a solid angle omega this base can be written as itu tadi alpha sama dengan omega G per 4P however there is an ambiguity in this computation instead of integrating over S jadi kita selain bisa mengintegrasikannya terhadap S atau over S it is equally valid to calculate the face by integrating over S prime shown in the right hand panel of the figure jadi bisa saja bisa juga kita mengintegrasinya terhadap S prime dimana S prime nya ini adalah komplement dari S tadi terhadap bola terhadap bola shown in the again panel of the figure the solid angle formed by S prime is omega prime equal 4P minus omega ya itu jelasnya ini karena tadi misalkan solid angle yang dibentuk oleh C tadi omega maka ya sisanya berarti 4P dikurang omega kalau apa namanya ya komplementnya 4P dikurang juga the face the face is then given by alpha prime equal minus 4P minus omega G over 4P ya jadi ya itu sekarang ini jadi omega prime minusnya jadi dimana where the overall minus sign comes because the surface S prime has the opposite orientation to SO jadi karena S prime nya punya orientasi yang berbeda ya dengan S sepertinya karena yang ini dot nya ini S dot B nya itu tadi S nya ini kan ini faktor ya dan komplementnya ini minusnya gitu lah arahnya minus as we mentioned above the face that we get in this calculation is observable oh ya jadi jadi penjelasan terakhir saya tadi yang benar yaitu face shift that we get in this calculation is observable we cannot tolerate different answer from different calculation jadi dengan kedua cara ini yang figure 1 dan figure 2 harusnya memberikan hasil yang sama this means that we must have ini sama dengan ini jadi kita hitung menggunakan S atau S prime itu hasilnya harusnya sama nah this gives the condition jadi kalau kita menyamakan ini nanti alpha dan alpha prime nya dimasukkan dari sini nanti kita bisa mendapatkan kondisi ini e g equal e g equal to pi h bar n with n in z this is famous direct condition condition the smallest such magnetic charge is also referred to quantum flux quantum of flux pi 0 equal to pi h bar over e jadi g yang paling kecil itu ketika n nya 1 kalau n nya 1 berarti g nya sama dengan 2 pi h bar per e dan dia disebut dengan quantum of flux above we work with a single particle of charge e obviously the same argument holds for any other particle of charge e prime there are two possibilities the first is that all particles carry charge that is integer multiple of some smallest unit jadi ada dua kemungkinan yang pertama adalah semua partikel itu membawa the first is that all particle carry charge that is an integer multiple of some smallest unit jadi e nya semua partikel membawa muatan yang muatannya itu adalah integer multiple of smallest unit in this case it's sufficient to impose the direct condition condition 1.3 where e is the smallest unit of charge for example in our world we should take e to be an electron charge you might want to insist that monopole carry a larger magnetic charge so that they are consistent with quarks which have one-third of the electron charge however it turns this is not necessary if the monopole also carry magnetic charge i don't know whether this charge refers to magnetic charge or electric charge sepertinya electric charge jadi konklusinya adalah kalau dari setup kita itu electric charge itu adalah multiple of some smallest unit sebenarnya karena tadi apa namanya ini charge ini bisa juga magnetic charge misalkan ini multiple dari smallest unit ini the second possibility is that the particle carry electric charges which are irrational multiples of each other for example there may be particle with charge E and another particle with charge root E in this case no magnetic monopols are allowed jadi kalau kemungkinan kedua itu adalah particle carry electric charge which are irrational multiple of each other for example there may be particle with charge E and another particle with charge square root square root to E in this case no magnetic monopols loid so all all particle carry charge that is an integer multiple sum smallest unit, maka magnetic pole harusnya ada, tapi kalau particle-electric charge, which are irrational multiples of each other, maka monopolenya tidak ada. It's sometimes said that the existence of magnetic monopole would imply the quantization of electric charge. This however has it slightly backward. Jadi, biasanya dijelaskan bahwa the existence of magnetic monopole would imply the quantization of electric charge. Tapi sebenarnya kebalikannya, jadi quantization of electric charge itu imply adanya magnetic monopole. Jadi, seharusnya kalau dari penjelasan ini, jadi kalau all particle carry an integer multiple of smallest unit, maka mungkin monopole itu ada dari penjelasan ini. Maksudnya, harusnya kalau semua partikel itu multiple dari partikel yang lain, muatannya itu multiple dari partikel yang lain, maka seharusnya monopole itu ada. gitu. Jadi, ini kebalikannya ya. It also misses the point that we have a beautiful explanation of the quantization of charges from anomalic cancellation in the standard model ya. Juga kita punya penjelasan lain dari standard model sebenarnya. We'll tell this story in section 3.44. Instead, the key distinction is the choice of abelian gauge group. A U1 gauge group has only internal electric charges and admits magnetic monopole. In contrast, a gauge group R can have any irrational charges, but the price you pay is that there are no longer monopoles. nih. Jadi, kalau grup teranya itu A, R, maka kita akan mempunyai rational charge, tapi drawback-nya adalah tidak ada monopole. Above, we look at electrically charged particle moving in the background of a magnetic charged particle. It is simple to generalize the discussion to particles that carry both electric and magnetic charge. Jadi, bisa saja kita mengeneralisasi permasalahan tadi dengan partikel yang dia selain carry electric charge, juga carry magnetic charge. Jadi, partikelnya selain punya muatan listrik, juga punya muatan magnetik. Nah, itu disebut dengan dion. Jadi, dion itu adalah sebuah partikel yang dihipotesikan mempunyai electric charge dan magnetic charge secara persamaan. For two dions with charge E1, G1, and E2, G2, the generalization of direct quantization condition requires. Nah, kalau sekarang setup kita adalah dua dion, maka dengan 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 analisa yang seperti di atas tadi, maka direct quantization itu akan memberikan persamaan 1.4. jadi E1, G2 minus E2, G1 itu into pi H bar Z. This is sometimes called the Dirac Schwarzinger condition. Mungkin karena Schwarzinger yang menganalisa ini. Oke. Kita lanjutkan. A patchwork of gauge fields. The discussion box show how quantum mechanics is constrained to allowed value of magnetic charge. Jadi magnetic charge itu ter-constrained value-nya tadi di persamaan 1.3 sepertinya. Yang quantum of flux itu ya. It did not however address the main obstacle to constructing a magnetic monopole out of gauge fields A when the condition B equal nabla cross A would seem to explicitly forbid such object. Jadi kondisi ini B sama dengan nabla cross A itu forbid magnetic monopole. Let's see how to do this. Our goal is to write down a configuration of gauge fields which give rise to magnetic fields 1.1. 1.1 itu yang tadi ya. B sama dengan G R top P per 4P R quadrat of a monopole which we'll place at the origin. We'll need to be careful about what we want such a gauge field to look like. The first point is that we won't insist that the gauge field is well defined at the origin. Jadi kita tidak akan memaksa bahwa gauge field-nya itu terdefinis ide origin. Sepertanya permasalahan matematik. After all the gauge field arising from an electron are not well defined at the position of an electron and it will be released to require more from a monopole. This fact gives us our first bit of leeway because now we need to write down gauge field on R 3 minus the origin. Jadi kita punya ruang 3 dimensi dikurangi origin-nya. As opposed to R 3 and the space with the point cut out enjoy some non-trivial technology that we will make use of. Jadi misalkan kita punya monopole dan monopole-nya kita taruh di origin maka ruang atau space yang akan kita analisa itu adalah R 3 dikurangi 0. Now consider the following gauge connection which written in spherical polar coordinates. Sekarang kita tinjau gauge connection yang seperti ini. G dibagi 4PR ini gauge connection ini maksudnya gauge potential jadi ini adalah potensial yang arises from the magnetic monopole. dia seperti itu G per 4PR 1 minus cos theta per sin theta. The resulting magnetic monopole is jadi kalau misalkan kita insist bahwa P sama dengan nabla cross A dan A adalah seperti bersamaan 1.5 yang nanti menggunakan definisi nabla dari spherical koordinat nanti dapat persamaan yang ini ya. Dapat persamaan ini. Substituting in 1.5 gives oh ya ini dari sini kita hanya menggunakan nabla cross dimana A nya ini adalah sama dengan A V N V topi nanti coba dicoba sendiri tidak susah kemudian kita masukkan A N V nya seperti persamaan 1.5 dan nanti hasilnya adalah seperti ini. In other words this gauge will result in the magnetic monopole. Jadi kalau intinya sebenarnya yang mau dijelaskan adalah magnetic monopole itu bisa dijelaskan dengan gauge potensial 1.5 seperti itu. In other words this gauge will result in magnetic monopole. but how is this possible didn't we learn that didn't we learn as undergraduates that if we can write B equal nabla cross A then integral DS dot B equal 0 how does the gauge potential 1.5 manage to avoid this conclusion the answer is that A N in 1.5 is actually a singular gauge connection jadi dia singular bisa dilihat dari sin theta nya ketika theta nya sama dengan 0 dia 1 dikurangi 1 per 0 ya itu 0 per 0 singular jadi dia singular di theta sama dengan 0 the answer is that A N in 1.5 is actually a singular gauge connection it's not just a singular at the origin jadi dia singular di seluruh theta sama dengan 0 tidak jelaskan where we've agreed this is allowed but it is singular along an entire half line that extends from the origin to infinity jadi this is due to the one overseen theta term which diverge as at theta equal to 0 and theta equal pi oh theta equal pi juga ya jadi ketika theta equal 0 dan theta equal pi jadi line dimana theta equal 0 dan theta equal pi itu kita exclude karena A nya singular di situ however the numerator 1 minus cos theta has 0 when theta equal 0 and the gauge connection is fine there but the singularity along the half line theta equal pi remains kalau disini sih bilangnya 0 bagi 0 gak apa-apa tapi ketika something berbagi 0 ya gak boleh ya jadi kalau yang di AN tadi theta equal pi nya yang remains maksudnya remains singular ya theta equal pi theta equal pi itu berarti yang bawah ya jadi kayak dia dia ke bawah ini kalau ini misalkan ini biasanya Z X Y jadi theta equal pi ini ke bawah itu gak ada maksudnya singular ini exclude ya intinya begitu pokoknya theta equal pi kita gak pakai the subset is that this gauge connection is not asetable along the line of short pole bisa di bayangkan tapi is fine elsewhere this is what the subscript end is there to remind us this gauge connection is fine as long as you keep north now consider a different gauge connection nah sekarang kita consider different gauge connection ini bisa ditebak ini mirip sama dan dia akan menghasilkan V yang sama-sama seperti persamaan 1.6 cuman bedanya this is well behaved at theta equal pi but singular at the north pole theta equal 0 jadi dia singular di north pole tapi well defined di short pole this subscript s is there to remind us that this connection is fine as long as we keep short at this point we make use of the ambiguity in the gauge connection we are going to take an in the northern hemisphere and as in the southern hemisphere this is allowed because the two gauge potential are the same up to gauge transformation a to a plus na omega jadi bisa kita lihat persamaan 1.7 dan 1.5 itu dia berbeda hanya jadi ada nabla ada omega sehingga gradient dari omega difference dari 1.5 dan 1.7 itu bisa dituliskan sebagai gradient dari suatu omega jadi persamaan 1.5 dan 1.7 kalau kita kurangi entah 1.7 dikurangi 1.5 atau 1.5 dikurangi 1.7 kita kurangi nanti hasilnya itu bisa kita tuliskan sebagai gradient dari suatu entitas omega recalling data expression for nabla omega in spherical polars we find that for theta equal 0 theta yang tidak equal 0 dan pi we can indeed relate an and as by a good transformation nah jadi beginilah an dikurangi as itu sama dengan ini 1 per r sin theta partial v omega ini berasal dari divergensi di polar spherical polar coordinate where omega sama dengan ini karena ini omeganya hanya berkantung dengan phi makanya cuma bagian phi saja yang terambil jadi ada omega semangat omeganya ini menjembatani antara northern gauge connection dan southern gauge connection however there is still a question remains this gauge transformation allowed the problem is that the function omega is not single value nah disini bisa kita lihat omeganya ini tidak single value omeganya ini double value artinya apa artinya kalau omeganya ini adalah kalau omeganya ini n plus 2p dimana nnya ini anggota z dia hasilnya sama kalau disini bilangnya gini omega ketika phi-nya sama dengan 2p ini sama dengan omega ketika phi-nya sama dengan 0 ditambah g so this concern us apakah ini ditambah g atau sama dengan g oh enggak ditambah g benar artinya tidak single value untuk jawaban ini kita harus berfikir lebih hati tentang apa kita membutuhkan dari kage transformation ini di mana kage matter datang di quantum mechanics kage transformation act on the wave function of particle S seperti ini di quantum field teori kita mempunyai transformation tapi now with psi interpreted as the field we will not require that the gage transformation omega is single value jadi intinya kita tidak require bahwa gage transformation omeganya itu single value but only that the wave function psi is single value dan yang kita permasalahkan adalah wave function psi itu single value this for the gage transformation 1.8 provided that we have nah jadi kalau kita punya ini persamaan ini maka intinya kita tidak masalah dan persamaan yang ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah dirak kondisi matematikally this is construction of a topologically non-trivial U1 bundle over the S2 surrounding the origin in this context integer N is called the first gen number kalau di matematika ini yang belajar algebraic topology N disini itu adalah disebut dengan first gen number dan dia mengklasifikasi prinsiple fiber bundle oke kita lanjutkan monopoles and angular momentum here we provide yet another derivation of the direct condition this time due to sahara sekarang kalau tadi dari dirak sekarang dari sahara saya juga baru tahu sahara di tempat ini the key idea is that the quantization of magnetic charge actually follows from the more familiar quantization of angular momentum jadi key idea nya adalah quantisasi dari magnetic charge itu follow from the familiar quantization of angular momentum the twist is that in the presence of magnetic monopole angular momentum isn't quite what you thought jadi kalau ada magnetic monopole itu angular momentum nya dalam tanpa kutip berubah let's start with some simple classical mechanics the equation of motion for a particle of mass m and charge e in position r moving in magnetic field b is a familiar lawrence force law ini kita tahu ya apa namanya bersamaan gerak dari suatu partikel yang dia bermasa m punya memuatan listrik e dan position r moving in magnetic field b itu govern di govern oleh lawrence force law yang seperti ini f sama dengan ki v cross b with b sama dengan mr the mechanical momentum if you remember the humiltonian formalism for a particle in magnetic field you might recall that p is not the canonical momentum jadi kalau kita meninjau ini sistem yang seperti ini maka momentum canonisnya tidak p tapi something a fact that is hiding the background in what follows jadi nanti canonical momentum nya ada b b nya gitu now let's consider this equation in the background of magnetic monopole with b equal ini jadi sekarang kita misalkan b nya itu dia dihasilkan oleh magnetic monopole the monopole has rotational symmetry so we would expect that angular momentum r cross p is conserved ini masih classical let's check jadi harusnya r cross p nya conserved nah sekarang kita cek kita turunkan r cross p kalau kita turunkan terhadap t maka menggunakan aturan leibniz r nya turun di cross dengan p ditambah dengan r biasa cross dengan p yang dot nah sekarang r dot p ini pasti 0 kenapa karena p nya sama dengan m r p nya ini sama dengan m r dot r dot cross r dot 0 karena r cross p dot nah sekarang p dot nya kita masukkan ini bersamaan dp dt sama dengan r dot cross p jadi ini yang ini sama dengan 0 sisanya ini p nya oh ya ini sudah dibilang ya dari sini ke sini itu karena yang ini 0 sekarang ini p nya kita masukkan sama dengan r dot cross p e nya keluar jadi nah kemudian b nya kita masukkan persamaan g per 4 p r per r pangkat 3 ya jadilah seperti ini ya yang konstan konstannya maju ke depan sisanya yang penting kita punya persamaan ini 3 r cross r dot cross n kemudian sepertinya ini pangkrosan biasa maksudnya tinggal di cross kan aja tinggal di cross kan aja nanti hasilnya itu dan itu akan sama dengan itu dan itu akan sama dengan ini we see that integration of magnetic monopole the knife angular momentum r cross b is not conserved jadi dia tidak conserved karena ini tidak sama dengan 0 karena ada r ini jadi dia tidak 0 kecuali g nya 0 padahal tapi g kita itu tidak 0 jadi angular momentumnya tidak conserved atau naif angular momentumnya tidak conserved jadi yang conserved itu bukan yang naif angular momentum tapi angular momentum yang di dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini sehingga kalau ini kita turunkan kalau L kita definisinya seperti ini kemudian kita turunkan ddd l nanti bisa dibutihkan kalau ddd per dtl nya sama dengan 0 karena ada suku dikurangi eg per 4 pr karena itu nanti akan ngekill ini jadi 0 oke that's it ini ini bisa dikurangi dikurangi Kalau misalkan P nya 0 Ya dia masih punya Anggular momentum ya karena ini Ada suku EG per 4G Before we move on There is a nice and quick corollary that we can draw from this Anggular momentum Vector L does not change with time Jadi L nya itu tidak Berubah terhadap waktu karena ini But the angle That the particle makes This vector is Constant Jadi L.R Dimana R itu adalah R nya itu radial Anggular momentum Particle makes with this vector Is Ini Ini R topi nya kalau Kena ini 0 Sisanya yang ini Cuman R topi nya R topi nya radial harusnya Oh iya jadi Oh oke Ya intinya L dot R topi nya ini Konstant Sebesar EG per 4P This mean that the particle moves In a cone With With axis L And angle Cos Theta Sama dengan EG per 4P L Ya jadi Partikel nya moves In a cone sekarang So far our discussion Has been classical Now we invoke Some simple quantum mechanics The angular momentum Should be quantized Nah sekarang Kalau di quantum mechanics Anggular momentumnya Quantized In particular The angular momentum In z direction Should be Ini ya kita tahu Dari quantum mechanics Anggular momentumnya itu Sama dengan setengah Haber z Using the result of We have Nah Eh Harusnya dia dari sini L L nya sama dengan Minus EG per 4P Nah kalau L nya ini Sama dengan setengah Haber z Ya ini disama Dengankan ini Minus nya kita Apaikan Nanti akan sama dengan ini Dan Kita balik ke Dirac Quantization Condition Nah jadi Dari setup yang berbeda Yaitu tentang Menganalisa Anggular momentum Dari suatu partikel Yang di backgroundnya Itu ada Magnetic Monopol Menghasilkan Konklusi yang sama Seperti Dirac Quantization Seperti Dirac Yaitu Persamaan ini EG sama dengan 2P Haber n Dimana n nya sama dengan z Menarik Sekarang Anggular momentum Anggular momentum Ditambah S Anggular momentum Ditambah S Spin L nya L nya R cross P Dikurangi 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 EG per 4P Tapi EG per 4P nya itu Sama dengan Setengah Haber n Habernya kita ambil 1 Sepertinya Jadinya nanti dia Setengah R The key observation Is that the final term Due to the monopole Shift The total angular momentum By half Nah ini menarik That means In the present of monopole Bosons have half Integer angular momentum While fermions have Integer angular momentum Karena spin nya Jadi karena Kalau boson itu Dia Spin nya Integer Sehingga nanti Total nya Nanti Half Sedangkan Kalau fermions Itu half Sehingga nanti Dia jadi Integer Karena ada Setengah itu We will not need The curious fact For the most Of this lecture But it will return In this section 8.6 When we discuss Some surprising Dualities In D Equal to Plus 1 Quantum Bode Theories Jadi nanti Ini akan Kembali kita Ref Kita Section 8.9 8.6 Bisa notice In the lecture Notes On classical dynamics Mana Code mode 1 Oh ini Ya silahkan Nanti dicari Di classical dynamics Section 4.3.2 Oke kita lanjut Pembahasan yang baru Yang tadi kita Bahas tentang Magnetic Monopol Sekarang kita bahas Tetator Ini In relativistic notation The Maxwell action For Electromagnetism Takes a wonderfully Compact form Jadi kalau Secara Relativistic Aksi dari Maxwell Itu Bisa kita terus Secara Compact Ini Kayak gini Ada Apa namanya Ini ada Kurungnya Ini dikali Bukan dikurangi Fminu Fminunya Nanti kalau Di Expand Nanti jadinya Seperti ini Saya tidak akan Mengulangi Dengan Fminunya Yang Didefinikan Sebagai ini E I nya Ini Dan B nya Bisa Didefinikan Sebagai ini Apa 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 Seleksi Seleksi So Simple Is There Is A Very Little Else We Can Write Down That Is Both Gauge Invariant And Loren Invariant Jadi Karena Aksi Term That We Can Add To Max Action That At First Clench Would Seem To Be Of Equal Importance A Second Clench Then Shows That It Is Completely Unimportant And It's On The Third Place That We See The Role It Place Jadi Yang Kita Bisa Menambahkan Suatu Suku Yang Mula-mulanya Sepertinya Menarik Kemudian Sepertinya Tidak Menarik Kemudian Sepertinya Menarik Lagi We Start By Defining The Dual Tensor Star F Minum Jadi Holt Star F Minum Itu Didefinikan Sebagai Ini Disebut Dengan Dual Tensor Dual Electromagnetic Tensor Dari F Minum Ya Dia Epsilon Levisi Veta Dikali Dengan F Minum Yang Kita Turunkan Index nya Star F Minum Takes The Same Form As Original Accramatic Tensor F Minum But With I Persinya Itu Diganti Dengan B Dan B Diganti Minus I Persi Jadi Intinya Begitu Starnya Itu Sama Cuman E Diganti B B Diganti Minus I Kalau C Kita Anggap Satu The Theta Term Defined By Nah Kemudian Kita Bisa Mendefiniskan Theta Term Yang Bentuknya Seperti Ini Dia Star F Mu No Dikali Dengan F Mu No Nanti Bisa Dicek Sendiri Bahwa Star F Minu Dikali F Minu Nanti Hasilnya Adalah Minus E Per C Dot B 4 E Per C Dot B Intinya Intinya Pokoknya Dengan Setup Yang Tadi Ini Dimasukkan Definisi Ini Kemudian F Minunya Dimasukkan Definisinya Nanti Hasilnya Itu Persamaan 1.1 Yang Akhir Where Theta Is A Parameter Dimana Thetanya Ini Adalah Parameter Nah Ini Penting Bukan Penting Ini The Morals Of Constance Which Accompany It Ensure Amongst Other Things That Theta Is Dimensionless Jadi Thetanya Ini Dimensionless Dia Nggak Berdimensi We Will Have More To Say About This In Section 1.2.4 Like The Original Maxwell Term The Theta Term Is Quadratic In Electric And Mathematic Fields Jadi Theta Term Ini Quadratic Di Electric And Magnetic Fields Apakah Ini Quadratic Ya Sepertinya Itu Dianggap Quadratic E.B However It is Simple To Check That The Theta Term Can Be Written As A Total Derivative Nanti Bisa Dicek Bahwa Theta Term Persamaan 1.11 Itu Bisa Kita Tuliskan Menjadi Persamaan 1.12 Dia Bisa Dituliskan Sebagai Total Derivative Yang Seperti Ini Nah Apa Bagusnya Kalau Dia Bisa Dituliskan Sebagai Total Derivative Berarti Dia Itu Adalah Suku Yang Topologic It Depends Only On Boundary Information Jadi Kalau Ini Kita Integralkan Maka Berarti Dia Hanya Depend Di Atau Hanya Bergantung Dengan Boundary Nya Aja Karena Kalau Kita Integralkan Maka Kan Ininya Hilang Ininya Hilang Berarti Sisanya Ini Kemudian Kita Ambil Limitnya Di Boundary Nya Berarti Dia Hanya Depend Only Boundary Information Tidak Depend On Sliden Another Way Of Saying This Is That We Don't Need To Use The Space Time Metric To Define The Theta Term Kita Tidak Butuh Space Time Metric We Instead Use The Volume Form Epsilon Mu Nu Rho Sigma Ini Biasa Diput Volume Form Atau Epsilon Lapis Meta Yang Kita Tau Nilainya Nol Kalau Indeks Ada Yang Berulang 1 Kalau Dia Cyclic Minus 1 Kalau Dia Anti Cyclic Depth Short Is That The Data Term Does Not Change The Equation Of Motion Dia Enggak Bergantung Dengan Equation Of Motion Kalau Boundary Information Nol Kalau A Biasanya A Ini Kita Anggap Nol Juga It Would Seem Can Have Little Effect 6 Jadi Intinya Kalau Kita Menambahkan S Theta Theta Term Yang Seperti Ini Kita Enggak Merubah Dalam Tanda Kutip Kita Enggak Merubah Equation Of Motion Karena Biasanya Kita Ambil Poundary Itu Di Taingga Dan A Ketika Taingga 0 Dan Turunan Dari A Ketika Taingga 0 Ternyata Ternyata Ada Efek Fisik We Start Tidak Konstan Filt Artinya Kalau Dia Filt Berarti Dia berkata Dengan Spacetime Equation Of Motion From This Action Nanti Bisa Dicopa Sendiri Menggunakan Persamaan Euler Lapong Dengan Aksi Yang Seperti Ini Itu Equation Of Motion Ada Dua Karena Ada Field A Dan B Sepertinya Dia Dipedain Jadi Ini Dan Ini Where Alpha Sama Dengan Itu Seperti Yang Kita Tahu Dimensionless Find Super Constant It Takes Approximate Value Alpha Equal 1 Over 137 The Deformed Maxwell Equation Ini Kayak Maxwell Equation Tapi Terdeformasi Sedikit Ada Nabla Dot Nabla Dot E Itu Ini Biasanya Nabla Dot E Itu Sama Dengan Charge Sedangkan Ini Biasanya Ini Sama Dengan Nabla Cross B Ini Sama Dengan Ini Charge Juga Harus Biasanya Dynamic Slightly Misleading Action Is What You Get If You Promote The Deformed Equation Are Sometimes Refer To As The Equation Of Action Electrodynamics Jadi Dia Biasanya Disebut Action Electrodynamics Padahal Action Itu Adalah If You Promote Theta To New Dynamical Field Jadi Ini Thetanya Disebut Action Action Dan Ini Play Role Di Searching Of Biar Standard Model Banyak Yang Salah Satu Topik Yang Masih Alive Sekarang Atau hangat Diperkencangkan Here We Are Considering To Be Some Background They Are Combined By The Yus To Biang Ki Ad Di Case Yang Ki Ad Seperti Ini Which Remain Unchanged Kemudian Ini Itu Bisa Jadi Dua Persamaan Ini Jadi Yang Change Itu Hanya Bagian Ini Dan Ini Saja The Equation 1.13 Carry Much Although Not All Of The New Physics The First I Ask The Region Of Space Where Theta V Is A Magnetic P X Like Electric Charge Density Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Ini Itu Seperti Charge Density B Ini Act Like Current Density Kayak Arus Nah Kita Masuk Atau Analisa Apa Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Hal Tersebut There Are Fascinating Class Of Materials Known As Topological Insulator Where The Dynamics Is Characterized By The Fact That Theta Equal Pi Ada Gimana Thetanya Kita Sama Dengan Pi We Will See What Special About Value Theta Equal Pi In Section 1.24 Example Include Bismuth Compound Bi 2 Se 3 And Bismuth Bi 2 T E 3 Considerable Logical Insulator With Theta Equal Pi Feeling Most Of The Lower Half Plane Z Less Than Minus Epsilon Jadi Misalkan Ini ya Jadi misalkan Ada Ini Menjelaskan Intinya Theta 0 Untung Z Lebih Dari Minus Epsilon Dan Thetanya Pi Untung Z Kurang Dari Minus Epsilon We will fill Most Of The Upper Half Plane Oh Saya Salah Jadi ini Theta Equal Pi Untuk Z Equal Minus 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 Epsilon Dan Thetanya 0 Untuk Z Lebih Dari Epsilon Nah Untuk Di Tengah Tengahnya Kita Punya Partial Z Tengah 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 Partial Z Thetanya Tengah 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 Jadi Thetanya Tengah Tengah Konstan Gitu Untuk Di Daerah Z Z Sama Dengan Epsilon Minus Epsilon Dan Epsilon Let's First Shine Magnetic Field B Z Equal B In Interface From Below Jadi Sekarang Kita Punya Material Yang Seperti Ini Salah Material Yang Seperti Ini Dimana Aksinya Itu Digovern Oleh Maxwell Equation BSA Ditambah Theta Term Yang Persamaan Sebenarnya Persamaan Ini Cuman Thetanya Konstan Tentanya Tadi Dia Nol Ketika Di Atas Ketika Di Tengah Tengah Dia Tengah Z Tengah Nah Sekarang Kita Misalkan Kita Punya Material Yang Seperti Itu Kemudian Kita Tembakkan Magnetic Field B Dari B Seperti Gambar Yang Kiri The First Equation 1.13 Tell us That There is An Effective Accumulation Of Charge Density Rho Jadi Ini Dari Persamaan Ini Kita Kita Bisa Lihat Bahwa Kalau B Ini Nggak Nol Atau Kalau B Ada Maka Ada Accumulation Of Charge Density Tapi Itu Sama Dengan Charge Density Yang Charge Density Sama Dengan Ini The Surface Charge Per Unit Area Is Given By Jadi Charge Density Gradient Theta Nah Berarti Yang Ada Charge Density Yang Yang Z Z Itu Epsilon Minus Epsilon Di Antara Minus Epsilon Dan Epsilon Karena Charge Density Rho Sama Dengan Ini Tadi Minus Minus Alpha C Alpha C Nabla Theta Dot B Alpha C Per Pi Nabla Theta Dot B Nah Nah Disini Bisa Kita Lihat Kalau Nabla Thetanya Ini Nggak Nol Maka Rho Ini Ada Nah Disini Tadi Setup Kita Yang Nabla Thetanya Nggak Nol Itu Ketika Disini Aja Ketika Di Ketika Ini Dan Ini Thetanya Konstan Kalau Thetanya Konstan Nabla Thetanya Nol Sehingga Rho Nol Sehingga Rho Nya Ada Itu Hanya Ketika Ini Aja Nah Kalau Ada Rho Maka Bisa Kita Definisikan Surface Charge Per Integral Harusnya DX D2 Karena Surface Kan Harusnya Apa Namanya Volume Density Diintegralkan Sekali Kalau Dia Mau Surface Jadi Diintegralkannya Satu Kali Harusnya Nggak Dua Kemudian Kalau Diintegralkan Ya Itu Sebenarnya DZ Kalau Mau Ini Jadi Kalau DZ Diintegralkan Nanti Dia Jadinya AC B Z A B DZ Jadi Ini Rho Ini Sama Dengan Sigmanya Sama Dengan Integral Minus Epsilon Epsilon Dx Rho Ini Berarti Sama Dengan Integral Minus Epsilon Epsilon Dx Rho Rho Nya Alpha C Partial Z Theta B Per P Ini DZ Ini Kalau Dintegralkan DZ Nya Hilang Jadinya Alpha C Theta B B P Dari Epsilon Ke Minus Epsilon Limitnya Kemudian Thetanya Kita masukkan Ketika Thetanya Epsilon Ketika Thetanya Epsilon Dia Berapa Nol Ketika Thetanya Minus Epsilon Dia Pi Jadinya Nanti Minus Alpha C B Nah Ya Harusnya Minus Atau Ininya Yang Salah Nabla dot H Nabla dot Minus Minus Pedro atau ini ya saya lupa saya cek dulu Maxwell equation in CKS oh enggak minus ya jadi jadi produknya itu sama dengan 4 piro atau ro lah jadi rohnya ini semua minusnya ini incorporate juga jadi harusnya ini minus jadi kalau ini minus maka ya ini minus ini minus ini minus ini plus ya ini benar itu benar tapi ini harusnya minus oke di surface charge jadi intinya ada surface charge sigma yang mana dia sama dengan alpha ACP will give rise to an electric field outside di technological insulator jadi dia akan ada jadi topological insulatornya itu yang ini yang yang teta sama dengan pi jadi disini itu nanti akan ada surface charge dan surface charge nya itu akan membangkitkan medan listrik di luar topological insulator untuk integral terhadap disini ya ya benar-benar aja oke oke we learn that the boundary of topological insulator has rather striking property it takes magnetic field inside and generate an electric field outside jadi topological insulator yang seperti ini dia kalau kita tembakan B maka akan ada E yang keluar alternatively we can turn an electric field which lies tangential to interface bisa juga kita fire an electric field E yang dia tangential dengan surface nya dengan interface nya say EY equal this is shown in the right hand panel yang kanan tadi the second equation in 1.13 the last data regime where partial Z equal theta the electric field acts as surface current K lying within interface jadi ini tadi kita identifikasi dia sebagai current density nah dari current density kita bisa sama kayak tadi mengintegralkan dan bisa kita bisa kita cari K tadi yaitu current current line density atau surface current kalau disini bilangnya disini juga ada nabla dot E nabla theta dan sama kayak tadi theta nya itu nabla theta nya hanya ada ketika ketika dia theta nya tidak konstan yaitu ketika Z nya sama dengan antara minus epsilon sampai epsilon dan menggunakan cara yang mirip seperti di atas kita bisa dapatkan K surface current yang sama dengan ini this in turn then generates a magnetic field outside topological insulator jadi surface current yang seperti ini itu akan generate magnetic field yang arahnya sama perpendicular to E this in turn then generate magnetic field outside double-jegal insulator perpendicular to both E and K this again is shown in the hand panel of the figure and dibilangnya perpendicular bentar Tanya ini arahnya X E nya arahnya Y oh bener perpendicular to both E and K jadi ini B nya harusnya arahnya enggak 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 ke kanan misalkan I don't know how this work I mean kayaknya bawah ini Z harusnya ini Z ini X ini Y jadi E nya bener E Y kemudian akan ada current di arah ke sana ini K B nya harusnya ke atas berarti ya harusnya B nya ke atas seharusnya the creation of two-dimensional current which lies perpendicular to an applied electric field is called Hall effect the coefficient of proportional is known as the Hall conductivity and there's a long beautiful story but how it takes certain very special value which are rational multiplies of E square over 2 pi h bar more detail can be found in the lecture notes on the quantum Hall effect in the present example 1.14 the Hall conductivity is sigma xy equal half E square over 2 pi h bar 1.14 ini kalau nanti bisa dihitung Hall conductivity seperti itu this is usually appreciated to say that the interface of topological insulator has solo conductivity half the general phenomena which electric field induce magnetic field and vice versa cause the name of topological magneto electric effect ya intinya ini salah satu efek yang terjadi kalau kita ambil theta term di Maxwell equation continuity condition there is a slightly different but equivalent of describing the physics board that cara yang lain it doesn't tell us anything new but it does make contact with language we previously used to describe electrodynamics in materials c section 7 of lectures in electromagnetism introduce the electric displacement kita perkenalkan D electric displacement D equal epsilon naught E plus alpha C theta B over pi comparing the usual expression for D we see that in topological insulator magnetic will be X light polarization jadi jadi ini biasanya kalau di yang biasa elektromagnetik biasa ini itu polarization displacement itu epsilon 0 E plus P sekarang kalau di topological insulator yang setup yang kayak tadi C ini itu bisa kita identifikasi sebagai P atau polarization when theta varies we have varying polarization resulting in brown charge this is what we saw in topological insulator interface bow jadi karena ada brown charge makanya ada efek yang seperti di atas similarly we define the magnet design field 1 over mu naught B equal ini something alpha per B pi C theta E we see in topological insulator E act like magnetization jadi ini seolah-olah kayak M when theta varies we get a varying magnetization which result in count with this definition the equation of action dynamics 1.13 takes the initial form of Maxwell equation emitter jadi si ini nya si ini dan si ini nya itu bisa kita interpretasikan sebagai polarization atau dia arise karena polarization atau magnetization dari material nya intinya seperti itu dan kalau kita pahami atau kita definisikan D dan halnya seperti itu maka equation of motion 1.13 tadi akan jadi equation of motion Maxwell biasa in matter now we can use the standard argument involving Gaussian pile blocks and line integrals that tell us B perpendicular to surface and I tangential to surface are necessarily continuous this mean that if we jadi ini elektromagnetik biasa intinya B nya itu perpendicular to surface dan I tangential to surface are necessarily continuous jadi dia harus B yang perpendicular to surface dan I yang tangential to surface harus continuous atau kalau dalam kata dalam matematika dia nulisnya seperti ini jadi B yang perpendicular to N N nya ini adalah normal vector dari surface nya jadi yang perpendicular itu harusnya continuous bisa diterapkan seperti ini kalau yang I kalau yang ini I yang tangential harus continuous ini disini diserahkan normal factor on the surface N dan dan so-so-so continuous usual dielectric di perpendicular to surface and each parallel to surface are both continuous nah kalau dia dielectric itu kebalikannya yaitu D yang perpendicular to surface atau kalau ini kalau di material ini kayaknya enggak kayaknya aku balik benar 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 jadi D yang berpendekat atur surface dan H yang paralat surface are both discontinuous ya kalau discontinuous benar dengan discontinuity given by the surface charge and current respectively ya 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 absorb the theta induced surface charge and current into the definition of d and h if there are no folder external charges we have n dot 0 d sama dengan 0 dan n cross delta h sama dengan 0 it simple to check that this condition reproduced to political magneto electric result that we described bro nah jadi intinya intinya dimasukkan definisi tadi kemudian menggunakan menggunakan diskontinuitas dari d dan h maka kita bisa mendapatkan atau mengetahui nanti ada indus si ini indus e atau indus b ya intinya seperti itu ini cara yang lain ini bisa sepertinya ya mungkin kita cukupkan sampai disini saja karena ini gak bisa dalam 30 menit tapi mending kita stop saja dulu tadi sudah membahas tentang magnetic monopole dimana tadi yang bagus ini quantization of electric charge imply existence of magnetic monopole jadi harusnya kalau electric charge itu terkwantisasi magnetic monopole itu kemudian kita bisa menambahkan theta term yang kedua kita apa namanya topik-topik di elektromagnetik yang bisa ketambahan gauge teori kita bisa menambahkan theta term dimana theta term ini kalau kita menambahkan persamaan 1.12 ini tidak akan merubah fisika ya awalnya bilang begitu tapi ternyata kalau theta yang kita promosikan menjadi dynamics field ini nanti dia bisa mengubah sedikit banyak fisika yang ada yaitu contohnya disini topological insulator atau yang lain biasanya action ini juga jadi kandidat dark matter juga karena bisa kalau tidak salah menjelaskan CP problem kalau tidak salah tapi ya saya agak lupa nanti tolong dicek lagi tapi yang jelas dia salah satu validat dark matter juga dan disini kita lihat salah satu behavior yang menarik dari topological insulator yaitu kalau dikenai B dari bawah maka akan ada E dan kalau dikenai E ke kanan maka akan ada B berikutnya kita akan membahas tentang mirage monopole what is this we'll talk about next meeting dikenai